Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kui lah tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih mengenang kebersamaan bersama dengan tim Fearless di Xiaomansian. Setelah sekian lama, Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas panjang dan esmosi di matanya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan pada akhirnya menoleh untuk menatap ke arah Li Shaolong dan Xiaoyan mulai berbicara. Xiaoyan berkata kepada Li Shaolong, Sepertinya Li Shaolong telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengelola Xiaomansian. Li Shaolong benar-benar mengabaikan kultifasinya dan secara logika, Li Shaolong seharusnya telah membuat terobosan sejak lama. Mendengar hal tersebut, Li Shaolong pada saat ini menggaruh kelapanya karena malu. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata sambil tersenyum masam. Li Shaolong berkata bahwa sejujurnya baru-baru ini ia menerobos gedol di bintang sembilan. Sementara itu untuk menerobos ke tingkat dosian, ia khawatir ia masih membutuhkan waktu. Xiaoyan pun menepuk bahu dari Li Shaolong dan berkata sambil tersenyum bahwa Li Shaolong pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir. Menanggapi hal tersebut, Li Shaolong pada saat ini terlihat penuh tekat dan berkata kepada Xiaoyan. Li Shaolong menjelaskan bahwa jika Li Shaolong diizinkan, sejujurnya ia ingin bertempur berdampingan dengan Tuan Muda Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa selama menjalani kehidupan yang nyaman, ia benar-benar merasa bosan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Shaolong, Xiaoyan segera berkata bahwa Li Shaolong tidak perlu ikut dengan Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Li Shaolong bisa mencoba untuk menghentikan manajemen dari Xiaomansian dan keluar dari kota Juxi. Benua Dodi ini juga sangat besar dan masih memiliki banyak tantangan. Selain itu, setidaknya tempat ini ribuan kali lebih aman daripada di dunia luar. Li Shaolong pun hanya mengangguk dan tidak membantah apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari kejauhan. Xiaoyan pun seketika menoleh dan sosok ini adalah sosok dari Qianlau. Qianlau pada saat ini langsung menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa mereka pasti telah memberikan kontribusi besar kepada perkembangan pesat dari Benua Dodi. Xiaoyan pun tersenyum dan segera mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah melindungi Benua Dodi selama Xiaoyan tidak ada. Xiaoyan tidak memiliki imbalan apapun tetapi Xiaoyan telah menyiapkan beberapa harta karun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu hanya harta seperti inilah yang bisa diberikan oleh Xiaoyan kepada mereka semua. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan pada saat ini banyak senjata, armor, dan remuan yang tak terhitung jumlahnya bergeletak di hadapan semua orang. Hal-hal ini sudah tidak lagi berguna bagi Xiaoyan tetapi bagi orang-orang yang berada di tingkat Dodi dan Dosian. Harta ini dapat dikatakan merupakan harta terbaik. Hal ini juga pada akhirnya membuat semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan lebih kagum. Sementara itu di sisi lain, Kian Loh pada saat ini kembali berterima kasih kepada Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata karena Tuan Xiaoyan pada saat ini telah kembali. Oleh karena itu Benua Dodi secara alami akan disarakan kepada pengaturan dari Tuan Muda Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan dari Tuan Muda Xiaoyan, Benua Dodi pada saat berikutnya benar-benar akan menjadi lebih makmur. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum. Bersamaan dengan hal itu, Xiaoyan juga teringat para penjaga di kota Juxi yang sangat getat ketika pertama kali Xiaoyan bertemu. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengurusi hal seperti ini. Jika berkaitan dengan manajemen seperti itu, Xiaoyan mungkin tidak akan sebaik, Kian Loh. Namun pada saat ini Xiaoyan sejujurnya ingin tahu apakah mereka pernah menemukan keberadaan orang-orang dari alam Dewa Darah. Kian Loh pada akhirnya menjelaskan bahwa alam Dewa Darah tidak pernah datang kembali ke Benua Dodi. Tetapi pada saat sebelumnya ada beberapa bahtera yang telah muncul. Bahtera ini berbeda dengan bahtera yang dimiliki oleh orang-orang dari alam Dewa Darah. Mereka juga tidak melancarkan serangan terhadap orang-orang di Benua Dodi. Namun meskipun begitu, mereka telah mencuri sejumlah besar sumber daya di Lautan Elmas. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan kening dan hal tersebut membuat Kian Loh pada saat ini panik. Sosoknya pada akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa ia berharap Tuhan akan memaafkan Kian Loh. Sejujurnya, demi solusi jangka panjang, Kian Loh memilih untuk bersabar sehingga tidak adanya perang. Kian Loh pada saat ini benar-benar mengeluarkan keringat dingin dan ia benar-benar takut dihukum oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Kian Loh yang terlihat sedikit gugup. Xiaoyan pun lanjut berkata dengan lembut bahwa Kian Loh pada saat ini tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih lagi kesabaran memang merupakan pilihan yang lebih baik di dalam situasi yang seperti itu. Selain itu, jika seseorang telah merampok energi dari benua Dodi maka pada saat ini mereka hanya perlu merampoknya kembali. Kian Loh seketika terkejut mendengar Xiaoyan yang berbicara dengan penuh dominasi. Kian Loh pada saat ini teringat masa lalu di mana kelompok Kian Loh telah dibangkitkan oleh Xiaoyan dari gua di tempat terlarang dari klan iblis. Di antara kelompok ini, Kian Loh merupakan orang yang terkuat. Namun pada akhirnya, pada saat ini sosok Xiaoyan tampaknya benar-benar telah melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Kian Loh. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya kepada Kian Loh. Xiaoyan bertanya apakah Kian Loh telah menggambar penampakan dari batara ini? Apakah Kian Loh juga mengetahui ciri-ciri yang dimiliki oleh batara tersebut? Kian Loh pada saat ini segera mengeluarkan gulungan dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memindai gulungan tersebut, Xiaoyan melihat adanya kata S yang tertulis di batara ini. Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat menyerahkan gulungan tersebut kepada Ding Yue. Dengan menggunakan kompas bintang dari Fearless Ark, mereka akan bisa mengetahui langit berbintang di sekitar. Ding Yue juga pada saat ini mengangguk dan setelah mengambil gambar tersebut, Ding Yue mulai mencari ruang yang sesuai yang berada di sekitar. Sementara itu bersamaan dengan mereka yang sedikit berbincang-bincang, langkah kaki tergesa-gesa kembali terdengar. Sebelum adanya sosok yang datang pada saat ini, suara terdengar terlebih dahulu. Suara tersebut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak memberi kabar bahwa Xiaoyan akan kembali. Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah sumber suara dan melihat sesosok yang berjalan di kejauhan. Tuhan, sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara laki-lakinya yakni King Haoran. Xiaoyan seketika menangkupkan tinjunya dan menyapa King Haoran yang pada akhirnya sampai di hadapan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang hendak membungkuk King Haoran pada saat ini melangkah maju untuk mencegah Xiaoyan. Begitu Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah King Haoran, mata Xiaoyan terlihat sudah memerah. King Haoran pun merasa sedikit haru dan bertanya apa yang terjadi pada Xiaoyan. Mereka sudah lama sekali tidak bertemu dan mungkinkah Xiaoyan ingin menangis begitu melihat saudara tertuanya? King Haoran pada saat ini tersenyum sementara Xiaoyan pada saat ini terlihat semakin sedih. Senyum King Haoran pun tiba-tiba berhenti dan ia pada saat ini segera menyadari sesuatu. King Haoran pada akhirnya menoleh ke belakang Xiaoyan dan langsung bertanya di manakah King Mu'er. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kembali kelapanya dan menahan air mata yang hendak jatuh di pipinya. Xiaoyan berusaha untuk menjelaskan bahwa di dalam pertempuran semua orang telah mau kater masuk dengan Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini tidak lagi bisa memberikan penjelasan kepada King Haoran. Xiaoyan pada saat ini juga merasa sangat menyesal karena Xiaoyan telah berjanji untuk melindungi King Mu'er. Tetapi sekarang pada akhirnya kenyataannya Xiaoyan benar-benar mengecewakan King Haoran. Sementara itu pupil mata dari King Haoran pada saat ini tiba-tiba menyusut dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tanpa sadar King Haoran dengan penuh ketidakpercayaan bertanya mungkinkah semuanya telah mokat. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera menarik nafas dan berkata agar saudara King Haoran jangan khawatir. Apapun yang terjadi Xiaoyan akan menarik mereka keluar dari dunia bawah. Bahkan jika mereka mokat Xiaoyan akan menarik mereka menuju kebangkitan dari kematian. King Haoran pada saat ini benar-benar merasa lemas ketika mendengar bahwa semua orang telah mokat. Terlebih lagi King Haoran juga pada saat ini benar-benar masih asing dengan istilah menarik menuju kebangkitan dari kematian. Bagaimanapun Xiaoyan pada saat ini juga masih belum bisa memastikan detail spesifik mengenai hal ini. Oleh karena itu pada saat ini King Haoran masih bertanya-tanya bagaimana situasi yang dialami oleh orang-orang dari tim Fearless. King Haoran pun menghela nafas tetapi pada saat ini King Haoran benar-benar masih penuh percaya diri terhadap Xiaoyan. King Haoran pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan berapa yakinkah Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyan dengan tegas pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan memiliki keyakinan 100%. King Haoran pun sedikit merenung dan menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu sesaat. Setelah hening sejenak pada akhirnya King Haoran segera berkata bahwa ia percaya kepada Xiaoyan. King Haoran pada saat ini tahu bahwa Xiaoyan juga sangat tersiksa di dalam hatinya. Oleh karena itu King Haoran juga pada saat ini berusaha untuk memaksakan senyum dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara kembali datang dari kejauhan. Jin Bu Fan dan Yao Aotian dari klan Yao datang berkunjung atas inisiatif mereka sendiri. Jin Bu Fan pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah berpisah selama ribuan tahun. Mungkinkah mereka monster tua pada saat ini telah dilupakan. Xiaoyan pun seketika menoleh dan Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada mereka berdua. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan baru saja kembali dari benua Dodi. Xiaoyan berniat untuk mengunjungi para senior satu per satu tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa senior akan mengunjungi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para senior. Jin Bu Fan dan Yao Aotian pada saat ini sama-sama tersenyum dan mereka seketika berbincang-bincang. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sudah penuh dengan orang. Mata semua orang pada saat ini tertuju kepada Xiaoyan. Terlihat jelas bahwa Xiaoyan bukan hanya sekedar protagonis dari Xiaoyan. Xiaoyan juga merupakan protagonis dari seluruh benua Dodi. Semua orang pada saat ini berbincang-bincang mengungkapkan kerinduan kepada Xiaoyan. Hampir semua teman lama dari Xiaoyan pada saat ini telah datang. Mereka minum-minum santai sambil berbincang-bincang dan tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya setelah cukup lama, sorak-sorak pada saat ini mulai berangsur-angsur menjadi semakin tenang. Jumlah pengunjung juga berangsur-angsur berkurang hingga pada akhirnya Xiaomansian kembali ke keadaan normal. Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Semenjak Xiaoyan datang ke berdua Dodi dan ke Xiaomansian, Xiaoyan masih belum menemukan keberadaan dari Yao Lao. Xiaoyan pada akhirnya bergumam. Sepertinya semua orang telah berada di sini bersama dengan Xiaoyan. Tetapi mengapa pada saat sebelumnya Xiaoyan benar-benar masih belum bisa melihat gurunya? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun berniat untuk pergi. Melihat hal tersebut, Li Shaolong pun segera bertanya ke manakah tuan muda Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin mencari gurunya. Li Shaolong pada saat ini menganggukkan kelapanya dan kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan memberitahu tuan muda Xiaoyan. Guru tuan muda Xiaoyan pada saat ini sedang membawa anak-anaknya pergi berkeliling benua Dodi. Ia telah melakukan hal ini beberapa dekade yang lalu dan masih belum diketahui kapan kak akan kembali. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan menatap ke arah Li Shaolong dengan heran sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam. Mungkinkah lelaki tua itu memiliki anak Xiaoyan yang selalu tenang pada saat ini benar-benar langsung berteriak keras dipenuhi keterkejutan. Sementara itu Li Shaolong juga pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Melihat ekspresi terkejut yang bercampur dengan senang di wajah Xiaoyan, Li Shaolong pada akhirnya kembali mulai berbicara. Li Shaolong berkata bahwa tuan Yaulau memiliki seorang putra dan putri. Xiaoyan kembali terkejut sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka orang tua itu akan bisa melakukan hal ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan mengganggu gurunya untuk saat ini. Sepertinya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk mencari keberadaan dari istri Xiaoyan. Menghadapi situasi seperti ini Li Shaolong pada akhirnya tidak bisa terus mengikuti Xiaoyan dan hanya menyaksikan Xiaoyan yang pergi. Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi kepulan asap sebelum akhirnya langsung menghilang di hadapan semua orang. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoki telah menjadi murid dari Xiaowu Tian. Oleh karena itu untuk menemukan Xiaoki Xiaoyan harus menemukan keberadaan Xiaowu Tian terlebih dahulu. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengunjungi Xiaowu Tian di sebuah pavilion yang tampak terlihat tenang. Xiaowu Tian yang pada saat ini sedang santai juga segera menyadari keberadaan Xiaoyan dan seketika menoleh. Xiaowu Tian sedikit heran dan berkata kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan datang begitu cepat untuk menemuinya. Xiaoyan pun menggaruk kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengutarakan maksud dan tujuannya. Xiaoyan sedikit berbahasa basi dan berkata bahwa tepertinya senior Xiaowu Tian terlihat sangat sibuk. Oleh karena itu sebaiknya Xiaoyan pada saat ini bertemu dengan Xiaoki dan Xiaoyan ingin tahu keberadaan dari Xiaoki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaowu Tian pada saat ini mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya. Xiaowu Tian lanjut berkata bahwa ia heran mengapa angin membawa Xiaoyan ke sini begitu cepat. Ternyata Xiaoyan di sini hanya untuk menemukan cinta sejatinya. Xiaoki pada saat ini berada di ujung utara dari benua Dodi. Tugas yang diberikan kepadanya kali ini adalah memusnahkan beberapa orang. Mereka adalah sepuluh penjahat teratas dan ia tidak tahu bagaimana situasi yang pada saat ini dialami oleh Xiaoki. Namun karena Xiaoyan datang tepat pada waktunya, sebaiknya Xiaoyan pada saat ini bergegas pergi. Xiaoyan pun berhenti banyak basa basi sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan Xiaoyan kembali menghilang. Xiaoyan pada saat ini teringat sosok Xiaoki yang selalu menjadi gadis dengan temperament yang relatif lembut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoki akan menjalankan misi seperti ini dari Xiaotian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di sebelah utara dari benua Dodi di tempat yang tertutup es, terlihat belasan sosok yang pada saat ini tampak sedang mencari keberadaan dari seseorang. Salah seorang di antara mereka pun segera memerintahkan agar mereka segera menemukan gadis tersebut. Gadis ini tidak akan bisa lari jauh karena ia telah melukainya. Seharusnya ia pada saat ini sedang mencari tempat untuk bisa memulihkan diri dari luka-lukanya. Belasan sosok pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas melakukan pencarian. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka pada saat ini berhasil menemukan dari sosok yang mereka cari. Sosok ini merupakan seorang wanita dengan rambut berwarna keperakan. Wanita ini tampak terlihat lemah melihat kemunculan dari sosok-sosok yang mengelilinginya. Pemimpin dari kelompok ini pada saat ini segera berkata sebaiknya si wanita pada saat ini mengalah kepadanya. Ia yang bernama Aleng memiliki reputasi di negerinya yang bersaljuk dan sebaiknya ia menyerah serta mengikutinya. Menanggapi hal tersebut wanita ini pun sedikit terdiam dan tidak menanggapi perkataan pria bernama Aleng. Melihat sosok wanita yang pada saat ini sama sekali tidak menanggapinya, pria bernama Aleng pun seketika menjadi semakin marah. Namun meskipun begitu, ia benar-benar dipenuhi dengan tatapan penuh napsu ketika melihat ke arah wanita tersebut. Sosoknya segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap wanita ini. Mereka harus sebisa mungkin tidak melukai wanita ini. Sosok-sosok itu pun seketika mengangguk dan segera melesat mengikuti perintah dari Aleng. Sementara itu, di sisi lain, wanita berambut perak pada saat ini menggenggam erat pedang di tangannya. Saat berikutnya, ia siap menyerang ke arah semua orang. Tetapi begitu ia mengangkat tangannya, sebuah tangan pada saat ini terulur entah dari mana. Wanita berambut perak ini pun seketika terkejut dan menatap ke arah sosok yang baru saja muncul di sampingnya. Sementara itu, sosok-sosok yang pada saat ini bergegas ke arah wanita tersebut seketika hanya bisa terdiam. Namun beberapa saat kemudian, mereka benar-benar dihancurkan bahkan tanpa terdengar suara teriakan. Belasan orang ini menghilang begitu saja dan hanya menyisakan seorang pria kurus bernama Aleng. Sementara itu, pada saat ini, sosok yang baru saja muncul di sebelah wanita berambut perak segera tersenyum dan mulai berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa gaya dari Xiaoki benar-benar sedikit berubah. Jika aura Xiaoki juga berubah, maka suaminya ini benar-benar tidak akan bisa menemukan keberadaan Xiaoki. Xiaoki pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan setelah menatap ke arah sosok yang baru saja muncul yang ternyata adalah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat sebelumnya telah merobek kehampaan dan tiba di tempat Xiaoki berada dengan sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoki yang pongok dan Xiaoyan benar-benar merasakan perasaan melankolis. Ini adalah salah satu istri Xiaoyan, salah satu enggak tuh? Ini adalah salah satu istri Xiaoyan yang dapat dikatakan memiliki kekuatan terlemah di antara para istrinya. Xiaoyan pada saat ini dengan lembut membelai kening Xiaoki dengan jari-jarinya. Memperhatikan rambut dari Xiaoki, Xiaoyan pada saat ini bertanya mengapa warna rambut Xiaoki berubah. Sementara itu Xiaoki yang tertegun pada saat ini segera tersadar dan segera tanpa basa-basi melemparkan dirinya ke dalam pelukan A.A.O. Yang. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengelurkan tangannya dan memeluk erat Xiaoki. Sementara itu di kejauhan pria kurus yang pada saat sebelumnya penuh napsu pada saat ini terlihat bersiap untuk melarikan diri. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoki apakah Xiaoki akan membunuh orang ini ataukah Xiaoyan yang akan melakukan tindakan. Mendengar hal tersebut Xiaoki pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menyelesaikan permasalahan ini. Xiaoki pun segera menggerakkan tubuhnya dan saat bersamaan pria yang bernama Aleng yang telah melesat pada saat ini mengeluarkan teriakan di kejauhan. Dengan cahaya pedang yang dilesatkan oleh Xiaoki pada saat ini kelapa dari sosok tersebut benar-benar terpotong. Xiaoki pada akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah misi yang diberikan kepadanya oleh guru. Pria itu merupakan yang terakhir oleh karena itu dapat dikatakan bahwa misi dari Xiaoki telah selesai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Qi'er benar-benar telah menjadi lebih kuat. Ilmu pedangnya juga benar-benar terlihat cukup bagus. Kekuatannya juga telah menembus dosian bintang dua dan ini benar-benar sangat lumayan. Sepertinya leluhur Xiaotian benar-benar agak berguna. Xiaoyan pada saat ini tersenyum karena Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka perkembangan Xiaoki akan begitu pesat. Dengan Xiaoki yang mencapai level seperti itu dengan karakternya yang lembut. Hal ini tentu saja benar-benar akan membutuhkan usaha yang sangat banyak. Meskipun bakat Xiaoki tidak buruk tetapi hal ini juga tidak berarti luar binasa. Mampu menerobos ke dosian saja benar-benar sudah di luar dugaan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoki pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa kekuatannya pada saat ini memang telah meningkat. Namun meskipun begitu, bukankah hal ini saja masih belum cukup? Xiaoyan pun terdiam sejenak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoyan tahu apa yang berada di pikiran Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar hanya ingin semua orang bisa hidup dengan aman. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan yang merupakan gadis yang sangat perhatian dan selalu sensitif. Tiba-tiba sosoknya bisa merasakan emosi batin di dalam hati Xiaoyan setelah mendengar nada suaranya. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan serius sebelum ayurnya bertanya apakah yang telah terjadi dengan semuanya. Xiaoyan sedikit terdiam dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan sementara itu tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar karena Xiaoyan telah bisa menyadari hal ini. Dengan suara sedikit gemetar, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata mungkinkah Mu'er dan Zenny? Tanpa menyelesaikan perkataannya, Xiaoyan pada saat ini terlihat tertunduk dipenuhi dengan kesedihan. Xiaoyan memiliki total enam istri dan semuanya benar-benar terlihat sangat akur. Oleh karena itu, begitu Xiaoyan merasakan hal ini, Xiaoyan benar-benar seolah-olah merasakan kehilangan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan telah mengetahui semuanya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir karena Xiaoyan pasti akan menemukan mereka. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Xiaoyan juga tidak lagi banyak berbicara. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Xiaoyan segera perlahan bergumam. Xiaoyan berkata bahwa ia tahu ada surga di bawah gletser ini dan ada juga sumber air panas yang alami. Mungkinkah? Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan perkataannya, dua jejak ronak merah tiba-tiba muncul di pipinya. Mulut Xiaoyan juga pada saat ini terangkat menjadi senyuman sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa itu juga maksud Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya melingkari lengannya dengan kuat di pinggang dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tiba-tiba mengerang dan suara ini langsung membuat amarah dan api jahat Xiaoyan meningkat. Keduanya pada akhirnya tiba-tiba menghilang dan segera bergegas menuju ke tempat yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata keduanya pada saat ini telah sampai dengan posisi yang masih tetap sama. Xiaoyan pada saat ini melihat adanya kolam di lingkungan yang sangat dingin yang terbalut dengan kristal. Gletser disini juga menimbulkan kabut yang seketika memenuhi ruangan. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa mereka harus berhati-hati dan jangan sampai ada orang tua yang jahat yang mematematai mereka. Xiaoyan pun seketika melambaikan tangannya dan pada saat ini perisai penghalang yang sangat kuat seketika terbentuk. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi terlihat, terlebih lagi dengan kabut yang semakin lama semakin tebal. Sementara itu di suatu tempat di benua Dodi terlihat Xiaoyan yang marah dan membanting piring. Xiaoyan mengumpat sungguh itu adalah penghalang energi sialan. Sungguh sangat sial ia baru saja tiba di tempat yang indah sebelum akhirnya semuanya menghilang. Terima kasih telah menonton!